PENYELEKSIAN PESEPAK BOLA MUDA BERBAKAT PENYELEKSIAN PEMAYAN 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 P Tetapi saya sangat optimis sekali pemain-pemain dari putra daerah, apa yang diharapkan Bapak Bupati, insya Allah akan berjalan lancar sesuai harapannya ke depan. Sementara itu, Koordinator Tim Seleksi Kutai Kartanegara, Baso Nyongko, menambahkan sebanyak 160 pemain muda berbakat mengikuti seleksi. Dan kini sudah mengantongi 11 nama untuk ikut seleksi di tingkat provinsikal tim. Tak hanya itu, pada penyeleksian ini sendiri, ASKAP PSSI Kukar melibatkan 11 pelatih lokal berlisensi DPSSI sebagai pemandu bakat. Tahap pertama itu 160, terus di tahap kedua 105 orang. Diciutkan lagi menjadi 46, sampai nanti 11 orang. Selain itu, untuk seleksi pemain timnas U19 di tingkat provinsi, nantinya akan dilaksanakan di Kutai Kartanegara yang diikuti berbagai kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dari Kutai Kartanegara, Fahiru Sobadi, AY News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.